selamat datang di video pembelajaran mata kuliah elektronika digital pada minggu ketiga ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai sistem bilangan yaitunya terkait aritmatika bilangan nanti diharapkan teman-teman mampu memahami dan menerapkan konsep penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada sistem bilangan sistem bilangan yang akan kita bahas pada minggu ini fokus ke sistem bilangan binar walaupun nanti sedikit kita bahas mengenai sistem bilangan oktal dan hexadecimal jadi aritmatika yang akan kita bahas terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian atau kabat aku kalau pada decimal tuh teman-teman disini sudah mahir ya jadi misalnya kita punya bilangan 12 ditambah dengan 7 tentu hal yang akan kita lakukan adalah menyumlahkan bagian paling kanan ini atau LSD sehingga ini menjadi 9, kemudian ini 1 nah bagaimana kalau kita menjumlahkan bilangan yang jumlah paling kanannya ataupun bilangan lainnya lebih dari 9 misalnya 14 ditambah 8 nah ketika kita menjumlahkan 4 ditambah 8 maka ini kita tulis 2 dan kita sisipkan 1 disini nah prinsip ini juga berlaku untuk sistem bilangan yang lain baik itu binar, oktal, dan hexadecimal jadi yang perlu kita pahami yang pertama adalah ketika kita melakukan aritmatika sistem bilangan dia tidak boleh melebihi bilangan tertinggi pada sistem bilangan tersebut kalau pada sistem bilangan binar maka angka tertingginya adalah 1, oktal itu 7, dan hexadecimal itu 15 kemudian kita juga harus menggunakan prinsip-prinsip ada namanya sisipan kalau disini ya tapi kalau sistem bilangan lain kita namakan dengan carry atau bawaan ini akan kita bahas berikutnya yang pertama penjumlahan binar ketika kita menjumlahkan bilangan-bilangan binar 0 ditambah 0, hasilnya 0 0 ditambah 1 itu akan sama juga dengan 1 ditambah 0 hasilnya 1 kemudian perbedaannya disini jadi 1 tambah 1 kalau kita pakai desimal kan hasilnya 2 sedangkan pada binar maksimal nilainya adalah 1 sehingga 2 ini kita bagi dengan 2 karena dia bilangan binar sehingga hasilnya adalah 1 dengan sisa 0 maka yang kita tulis untuk hasil penjumlahannya adalah 0 dengan carry 1 kemudian 1 tambah 1 tambah 1 kalau di desimal kan 3 kalau di binar 3 nya kita bagi dengan 2 hasilnya 1 dengan sisa 1 kemudian yang kita tulis adalah 1 dengan carry 1 istilah carry ini adalah angka yang akan kita gunakan untuk menjumlahkan pada angka berikutnya atau yang sebelah kirinya kita masuk saja ke contoh soal misalnya jadi misalnya 1 0 1 1 ditambah dengan 1 1 caranya sama dengan desimal kita buat seperti ini disini 1 ditambah 1 seharusnya kan 2 hasilnya kalau desimal tapi kalau di binar tadi hasilnya kita tulis 0 dengan carry 1 jadi kan 1 tambah 1 sama dengan 2 kemudian kita bagi dengan 2 hasilnya adalah 1 sisa 0 jadi sisanya yang kita tulis 0 kemudian hasil pembagian 1 ini kita jadikan carry nya kemudian 1 tambah 1 tambah 1 itu kan seharusnya 3 kemudian kita bagi dengan 2 hasilnya 1 sisa 1 kemudian yang kita tulis adalah 1 dengan carrier nya adalah 1 kemudian 1 ditambah 0 hasilnya adalah 1 kemudian 1 ini tinggal dibawa ke bawah sehingga hasil penjumlahannya adalah 1 1 1 0 kalau teman-teman ragu misalnya mau mencoba membuktikan bisa pakai desimal misalnya 1 0 1 1 kita ubah ke desimalnya berapa ditambahkan dengan 1 1 desimalnya berapa nanti akan ketemu hasilnya sama seperti hasil penjumlahan pada binar ini jadi ini ya jadi ketika 0 ditambah 0 hasilnya 0 0 0 ditambah 1 hasilnya 0 1 1 ditambah 0 hasilnya 0 1 kemudian 1 ditambah 1 hasilnya 1 0 ini contoh soal yang lain kita ambil saja misalnya yang A ya 1 1 0 1 1 ditambah dengan 1 1 0 1 1 ini kalau kita disimalkan hasilnya 27 ditambah dengan 27 jadi kalau 27 ditambah 27 itu kan hasilnya adalah 54 nah benar gak sih hasilnya 54 nah coba kita pakai yang cara yang tadi kita jumlahkan 1 ditambah 1 itu kan 0 dengan carry 1 kemudian 1 tambah 1 tambah 1 itu hasilnya 1 dengan carrynya 1 kemudian 1 tambah 0 tambah 0 hasilnya 1 kemudian 1 ditambah 1 itu kan 0 dengan carry 1 kemudian 1 tambah 1 tambah 1 hasilnya adalah 1 1 benar gak sih ini 54 nah kita bisa jabarkan sesuai dengan video ataupun pembelajaran kita sebelumnya jadi ini akan sama dengan 1 dikali 2 pangkat 5 ditambah 1 kali 2 pangkat 4 tambah 0 kali 2 pangkat 3 kemudian 1 kali 2 pangkat 2 1 kali 2 pangkat 1 ditambah 0 kali 2 pangkat 0 sehingga ini hasilnya adalah 32 ditambah 16 ditambah 0 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 0 kalau kita jumlahkan itu hasilnya adalah 54 hasil yang kita hitung menggunakan binar yang ini akan sama juga dengan kalau kita ubah dia ke decimal tapi penjumlahan binar ini maka yang harus kita lakukan daripada kita mengubah dia ke bentuk decimal tentunya lebih mudah kalau kita langsung pakai binarnya saja teman-teman bisa coba untuk contoh yang B dan C selanjutnya adalah pengurangan binar jadi kalau untuk pengurangan ini sama saja kita menjumlahkan dengan bilangan negatif pengurangan ini ada juga 4 aturan jadi 0 dikurang 0 hasilnya 0 dengan borownya 0 kemudian 0 dikurang 1 1 dengan borownya 1 1 dikurang 0 sama dengan 1 dengan borownya 0 1 dikurang 1 0 dan borownya 0 borownya ini adalah pinjaman ke angka sebelah kirinya jadi kan kalau misalnya kita punya desimal misalnya 23 kita kurangkan dengan 7 kan 3 dikurang 7 gak bisa jadi kita harus meminjam 1 disini nah pinjaman 1 kalau di desimal itu kan setara dengan 10 jadi 10 tambah 3 13 kemudian dikurangi dengan 7 hasilnya 6 kemudian kan ini sudah dikurangi dengan 1 sehingga ini tinggal 1 nah sama pada binar ini juga prinsipnya seperti itu cuman ketika kita pinjam 1 ke bilangan sebelahnya maka nilainya bukan 10 tetapi 2 kita coba masuk ke contoh soal 1 0 0 1 dikurang 1 1 kita bisa tulis seperti ini kemudian 1 dikurang 1 itu kan 0 0 dikurang 1 maka kita harus meminjam 1 ke bilangan sebelah kirinya dimana pinjaman 1 itu setara juga dengan 2 maka 2 ditambah 0 dikurangi 1 sehingga 2 kurang 1 hasilnya 1 ini karena dipinjam oleh yang sebelah sini maka ini menjadi minus 1 dikarenakan kita tidak menggunakan negatif disini maka dia meminjam lagi 1 disini yang harganya juga sama dengan 2 jadi 2 ditambah minus 1 hasilnya adalah 1 kemudian ini karena sudah dipinjam maka ini sama dengan 0 karena ini 0 paling kiri itu tidak berarti tidak usah kita tulis sehingga hasil pengurangannya menjadi 110 ini kita coba lagi untuk pengerjakan misalkan untuk contoh yang A 11000 dikurangi dengan 111 0 dikurang 1 itu tidak bisa jadi dia harus minjam ke sebelah kiri 1 dengan hasil peminjaman itu setara dengan 2 2 dikurang 1 hasilnya 1 ini menjadi minus 1 karena ini minus nanti dia harus minjam lagi 1 dengan harga pinjaman 1 itu adalah 2 jadi 2 dikurang 1 dikurangi lagi dengan 1 sehingga ini hasilnya adalah 0 kemudian ini karena sudah dipinjam maka dia menjadi minus 1 otomatis dia harus pinjam lagi ke sebelah kirinya jadi 2 dikurangi 1 dikurangi lagi 1 maka hasilnya adalah 0 kemudian ini karena sudah dipinjam dia menjadi minus 1 maka dia harus minjam lagi setara dengan 2 2 dikurangi dengan 1 hasilnya adalah 1 kemudian ini karena sudah dipinjam maka ini menjadi 0 0 ini tidak perlu kita tulis sehingga hasil pengurangannya menjadi 1 0 1 untuk membuktikannya teman-teman juga bisa pakai desimal tadi jadi ini diubah dulu ke desimal ini juga diubah kemudian bandingkan hasil yang kita peroleh selanjutnya adalah perkalian kalau perkalian kan itu adalah penjumlahan yang berulang sama sama seperti desimal kalau kita punya angka misalnya 1 dikali 1 hasilnya 1 1 dikali 0 hasilnya 0 0 dikali 1 hasilnya 0 dan 0 dikali 0 hasilnya juga 0 contohnya ini jadi misalnya 1 1 0 1 dikali dengan 1 1 0 jadi kita mulai dari ini dulu jadi 0 dikali 1 0 dikali 0 0 dikali 1 dan 0 dikali 1 kemudian kita ulang lagi untuk yang 1 1 dikali 1 dan begitu juga seterusnya kemudian kita jumlahkan seperti kita menjumlahkan bilangan binar yang tadi jadi ini 0 tinggal turun ke bawah ya kemudian 0 ditambah 1 itu 1 0 ditambah 1 juga 1 0 ditambah 1 ditambah 0 juga 1 kemudian ini yang berbeda jadi 1 tambah 1 itu kan tadi adalah 0 dengan carry 1 kemudian 1 ditambah 1 juga 0 dengan carry 1 sehingga hasil akhirnya adalah 1 0 1 1 1 0 untuk contoh yang kedua teman-teman bisa coba sendiri ya selanjutnya pembagian binar jadi kalau pembagian itu adalah pengurangan yang berulang kita bagi bagian yang paling kiri terlebih dahulu jadi misalnya ini 1 1 0 1 1 1 dibagi dengan 1 0 1 karena ini 3 angka ya kita ambil yang 3 angka pertama jadi 1 1 0 dibagi dengan 1 0 1 karena bisa dibagi hasilnya 1 kemudian ini dikalikan seperti kita pada desimal sehingga hasilnya adalah 1 0 1 kemudian kita kurangkan ini 0 dikurang 1 kita harus minjem ke sini sehingga ini menjadi 2 karena 1 kali pinjem itu nilainya adalah 2 jadi 2 dikurang 1 hasilnya adalah 1 ini menjadi 0 kemudian ini juga 0 berarti ini tinggal 1 kemudian turun 1 angka yang berada di belakangnya yaitunya 1 1 1 jadi sebenarnya ini kan 1 1 dibagi dengan 1 0 1 itu kan gak bisa sehingga hasilnya adalah 0 kemudian 0 dikali 1 0 1 hasilnya adalah 0 ini tetap kemudian kita turunkan angka berikutnya sehingga menjadi 1 1 1 1 1 dibagi dengan 1 0 1 karena bisa hasilnya juga 1 kemudian kita kalikan kemudian kita kurangkan jadi 1 1 1 dikurangi 1 0 1 ini 1 dikurang 1 hasilnya 0 1 dikurang 0 hasilnya 1 1 dikurang 1 hasilnya 0 kemudian kita turunkan angka terakhir yaitunya 1 jadi 1 0 1 dibagi dengan 1 0 1 itu adalah 1 kemudian ini dikurangkan habis jadi hasil baginya adalah 1 0 1 1 selanjutnya aritematika pada bilangan oktal yang pertama penjumlahan jadi kalau penjumlahan itu prinsipnya sama seperti yang tadi kita masuk saja ke contoh soal 376 ditambah 45 dengan sistem bilangan oktal kita tulis 376 ditambah 45 dimulai dari bagian paling kanan 6 ditambah 5 itu kan hasilnya adalah 11 karena 11 ini itu dia lebih dari 7 karena kan pada sistem oktal bilangan tertingginya adalah 7 maka kita perlu mengubah atau membagi 11 ini dengan angka 8 karena basisnya adalah 8 11 dibagi 8 itu kan 1 dengan sisa 3 sisa 3 ini kita tulis di bagian hasil sedangkan satunya sebagai carry kita taruh di atas kemudian 1 ditambah 7 itu 8 ditambah 4 itu 12 karena 12 juga lebih besar dari 7 maka 12 kita bagi dengan 8 12 dibagi dengan 8 itu 1 dengan sisa 4 sisa 4 yang kita tulis kemudian carry jadi 1 1 ditambah 3 hasilnya 4 sehingga hasil penjumlahan ini adalah 4 4 3 bagaimana dengan pengurangannya pengurangannya hampir sama juga dengan binar tadi cuma untuk borrow nya itu ketika kita minjam 1 1 itu bernilai 8 kalau pada binar kan 1 tadi bernilai 2 ini contohnya 4 3 5 2 dikurang 7 64 kita mulai dari sini 2 dikurang 4 itu kan tidak bisa maka kita harus minjam ke sini dengan 1 kali pinjam nilai satunya adalah 8 maka ini 8 ditambah dengan 2 yaitu 10 baru dikurangi dengan 4 sehingga hasilnya adalah 6 kemudian ini karena sudah dipinjam 1 maka ini menjadi 4 4 dikurang 6 juga tidak bisa maksudnya hasilnya negatif kan jadi kita perlu minjam lagi ke sebelah kirinya dengan nilainya 8 kemudian 8 ditambah 4 itu 12 dikurangi dengan 6 hasilnya adalah 6 ini karena sudah dipinjam maka harus dikurangi 1 ini menjadi 2 kemudian dia juga harus meminjam 1 ke sebelah kirinya jadi 8 ditambah 2 10 kemudian dikurangi dengan 7 hasilnya adalah 3 kemudian ini karena sudah dipinjam oleh angka sebelahnya maka ini dikurangi 1 sehingga menjadi 3 karena dia tidak ada pengurangan di sini tinggal langsung turun ke bawah sehingga hasil pengurangan dari 4 3 5 2 dikurang 7 6 4 dalam sistem bilangan oktal itu hasilnya adalah 3 3 6 6 lanjut ke aritmatika pada bilangan hexadesimal untuk hexadesimal maka kita harus mengubah hasil desimalnya ke hexadesimal dimana kalau di hexadesimal kan nilai angka paling besarnya atau tertinggi itu adalah 15 kalau lebih dari 15 maka kita harus membaginya dengan 16 baru hasil bagi dan sisa itu menjadi pertimbangan untuk hasil dan carry misalnya ini 176 dikurangi dengan 8 C nah ingat ya pada hexadesimal setelah angka 9 itu kan A yang setara dengan 10 kemudian B 11 C itu adalah 12 D itu 13 E itu 14 dan F adalah 15 jadi kalau kita nanti melakukan pengurangan disini maka yang kita pakai adalah angkanya kalau C berarti dia nanti kita ubah ke 12 kita lanjut ke proses penjumlahannya 176 ditambah dengan 8 C C disini kan adalah 12 sehingga ini menjadi 6 ditambah 12 6 ditambah 12 itu kan hasilnya adalah 18 kemudian kita bagi dengan 16 karena dia sistem bilangan hexadesimal 18 dibagi 16 itu kan 1 dengan sisa 2 maka 2 ini menjadi hasil di bawah sedangkan satunya menjadi carry di atas kemudian 1 ditambah 7 kemudian ditambah 8 itu kan hasilnya adalah 16 16 itu kan juga lebih dari 15 karena kan pada sistem bilangan hexadesimal angka tertingginya adalah 15 maka 16 ini kita bagi juga dengan 16 16 dibagi 16 itu 1 dengan sisa 0 jadi 0 yang kita tulis satunya kita jadikan carry di atas kemudian 1 ditambah 1 itu 2 jadi ini hasil penjumlahannya selanjutnya untuk pengurangan hampir sama ya dengan sistem bilangan binar dan oktal akan tetapi bedanya di berapa nilai boronya jadi untuk 1 boronya itu kan nilainya adalah 16 misalnya ini B435 dikurangi A7 D jadi nanti huruf-huruf ini harus kita ubah ke angka ya 5 dikurangi dengan D dengan D ini kita ubah ke angkanya menjadi 13 ini kan gak bisa nih jadi harus kita pinjam 1 ke sebelah kiri dengan 1 itu setara dengan 16 kemudian 16 ditambah 5 itu kan 21 21 dikurangi 13 itu kan hasilnya adalah 8 kita tulis 8 disini kemudian ini karena sudah dipinjam 1 maka dia bersisa 2 2 dikurang 7 juga bisa pinjam 1 16 jadi 16 ditambah 2 yaitu 18 baru dikurangi dengan 7 18 dikurang 7 itu adalah 11 kemudian 11 ini kita ubah ke bentuk hurufnya yaitu B kemudian ini karena juga sudah dipinjam ini menjadi 3 dia harus pinjam 1 ke sebelah sini ini 16 16 ditambah 3 itu adalah 19 kemudian dikurangi A A itu kan sama dengan 10 jadi 19 kurang 10 hasilnya adalah 9 kemudian ini B itu kan 11 karena dia sudah dipinjam 1 maka dia menjadi 10 nah 10 itu setara dengan huruf A sehingga hasilnya adalah A 9 B 8 semoga teman-teman dapat mengikuti ya